Oke, buat Sobat Kristal, kita sekarang berada di Jalan Jamin Ginting Yang membentang dari Medan sampai Karu, Sobat Kristal Ini sangat menarik karena ini menjadi salah satu jalan yang terpanjang Yang ada di Sumatera Utara dengan nama Legend Jamin Ginting Sobat Kristal, Jalan Jamin Ginting ini membentang dari Medan sampai ke Karu Panjang ya, ya sangat panjang Siapa Legend Jamin Ginting ini adalah tokoh pejuang nasional atau pejuang revolusi yang berasal dari Sumatera Utara Maka nama beliau disemarkan untuk menjadi nama jalan Dan yang menarik adalah jalan ini menjadi salah satu jalan yang terpanjang Medan Berastagi Atau Medan sampai ke Tanah Karu, Sobat Kristal Sangat menarik, makanya tim dari Kristal Indonesia Channel mencoba untuk menelusuri jalan Jamin Ginting tersebut Ikutin terus Sampai selesai Tentu jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe Agar dapat selalu mengikuti Sayang-sayang-sayang dari Kristal Indonesia Channel Oke, buat selalu Kristal, yuk Seperti apa sih jalan-jalan Jamin Ginting ini? Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi kita di Kristal Indonesia Channel Sobat Kristal, kali ini kita coba untuk menelusuri jalan yang menjadi salah satu jalan terpanjang di Sumatera Utara Yaitu Jalan Legend Jamin Ginting, Sobat Kristal Nah, yang menarik adalah Ini jalan yang melewati Dari Medan sampai ke Tanah Karu, Sobat Kristal Jadi, sebenarnya banyak nama kota lawan nasional dan tokoh terkenal di Sumatera Utara yang sudah digunakan sebagai jalan Nama jalan di Kota Medan Nama jalan Jamin Ginting, Sobat Kristal Nama jalan Jamin Ginting, Sobat Kristal Nama jalan Jamin Ginting, Sobat Kristal Sobat Kristal Nama jalan Jamin Ginting, Sobat Kristal Nama Jamin Ginting, Sobat Kristal pahlawan Indonesia yang menarik penyakit atau penyakit yang diberi nama penyakit itu menggunakan penyakit kemudian penyakit penyakit menutupkan penyakit 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 kita bisa lihat jalan-jalan dan juga jalan-jalan jalan-jalan jalan 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 gunung nah jadi kenapa diberikan nama yang begitu panjang dari sipang primob sampai nama begini nama begini nama begini nama begini nama-nama 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 sepanjang luas itu dan sepanjang luas itu adalah wilayah wilayah perjuangan jamin kinting dari medan hingga Aceh Tenggara sobat kristal di situ di situ fakta menariknya jamin makanya memang memang jalan lintas yang cukup ramai untuk menuju untuk menuju ke Aceh Selatan Aceh Tenggara nah ini dilalui banyak perkenaan ya jadi sobat kristal sudah pahamin ya kenapa nama dan jenjam jamin kinting ini sepanjang jalan medan sampai karena ini adalah apresiasi atas perjuangan beliau perjuangan dari dan jenjam jamin kinting pada masa revolusi tahun 45 sobat kristal ya itu yang bisa saya sampaikan ikutin terus tayangan-tayangan dari kristal indonesia channel jangan lupa untuk like comment dan subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kita bisa memberikan tayangan terbaik hanya di kristal indonesia channel selamat menikmati terima kasih